Oh ternyata itu dia dia Ini jantannya ini Nah Ini pohon pisang rendah Ada binti-binti begini Ini sarang burung teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya channel go Oke sahabat kecomania Dimanapun berada Hari ini rencananya saya mau Coba bermain bersama burung sirtu liar Dengan menggunakan jontrot Sirtu betina ya Nah itu Ada satu burung sirtu udah datang Ini dalam kandangnya sirtu betina Nah itu dia Kita lihat Siapa yang datang ini Oh ternyata burung sirtu Ekor hitam Biasa aja sih Nah Rencananya hari ini juga Kita mau coba lihat ya Karena ada burung Apa madu Pedang ya Dibilang ya Burung madu pedang ya Ribut sekali disini dia teman Ribut sekali Berarti kita dekat sama sarangnya Dan kebetulan saya cek cek itu ternyata ada teman Tuh Suaranya Ribut sekali dia Saya tidak tahu di mana posisinya Tapi yang jelas Dari jontrot saya ini Nah ini Ini saya temukan teman Jadi jangan heran ya Kalau ada Nah dari jontrot saya ini Tidak jauh dari jontrot ini Mulai tarung betinanya ya Nah itu sirtu betina itu Teman Nah tidak Di pohon pisang sini nih Saya temukan sarangnya ternyata Ternyata ada sarang burung Kolibri pedang ya Tidak tahu goyang-goyang Nah kita biarkan aja dulu itu Nah ini Tadi jangan heran Kalau di pohon pisang Atau ada suar ribut gitu Berarti ada sarangnya dia Nah Nih Ini Ini pohon pisang rendah Terus ada binti-binti begini nih Nah ini sarang burung teman Kalau kita lihat bawahnya ya Lah Ini sarang burung Pedang ya Tapi ini baru nih teman Karena dilihat ini Posisinya Baru jadi ya Dan saya cek itu belum ada isinya Nah seperti ini dia Jadi kita biarin aja lah Nanti kita kapan-kapan kita cek ya Ini belum ada isinya Saya sudah cek Belum ada isinya Nah jangan kaget teman ya Ini sarang burung ini Oke kita tinggalkan aja Karena Induknya itu Atau betinanya itu Udah ribut Ribut sekali di pohon sini nih Di hutan sini nih Kita fokuskan lagi ke Buru sirtu ini ya Jadi ceritanya gini Ada teman bertanya di komentar Bang gimana bang Kalau kita menggunakan Jontrot Burung betina Itu dia di atas Apakah ada pengaruhnya Kepada jantan Jelas ada ya bang ya Ini saya sudah buktikan Nah ini lain joker Ini burung sirtu lain Karena kita berada di Pinggir hutan juga Tempat kemarin ya Untuk mencari sirtu albino Tapi belum ada sama sekali Belum ada penampakannya Jadi saya coba dulu Kasih makan ya Mungkin dia mau makan Oh ada dua teman Tidak mau deket ya Hei turun Oh itu dia turun Eh takut dia Seperti ketinggian ya Kita turunkan aja dulu Oke ini posisi sudah di bawah Saya coba panggil ya Wah Turun dia teman Hei Kayak joker Tapi suaranya kasar dia Apa joker ke ini ya Kalau main joker Jauh sekali mainnya Jauh mainnya joker Di ujung sana Juga ada suaranya lagi ya Seperti jantan Ternyata Walaupun kita menggunakan betina Dia tetap mau turun ya Burung itu Cuman Oh pergi sudut Oh ternyata itu dia Oh itu dia bosku Ini jantannya ini Mana dia Atau dari sini Ah itu Tidak kelihatan Tidak kelihatan Tidak kelihatan Tidak kelihatan Tidak terbang-terbang Tidak kelihatan Tidak kelihatan Tidak kelihatan Tidak kelihatan Tidak kelihatan Tidak kelihatan Hai ini jantannya ini tadi ribut sekali tuh tuh datang lagi kita kirim aja lah teman ya karena sudah semakin ribut sekali dia apa kita bermain sama joker aja kali ya tapi kalau di joker di atas gunung sana kita hei turun bedain sama joker kalau joker biasanya kalau dipancing begini sudah mau turun dia nilain joker tuh ribut sekali kan kita sudah mengganggu habitatnya burung kolibri pedang kita akhirnya aja ya ini menyebabkan kita punya atau joker ini kita pencungan ya bahkan kamu